Ketika almarhum bapaknya Datuk meninggal Ini terjadi pula Gentayangan lagi Almarhumah ibunya Datuk Membuat warga geger Membuat warga yang tadinya tidak percaya Kalau almarhum bapaknya Datuk ini meninggal Jadi hantu gentayangan Ketika ibunya meninggal Kembali gentayangan Ini membuat warga yang tadinya tidak percaya Jadi percaya dan ikut ketakutan Nyata sekali Sosok itu menampakkan wujudnya Membuat warga Datuk pada saat itu Menjadi perbincangan warga-warga Kok bisa ya? Kenapa? Mereka ini meninggalnya gentayangan semua Warga disini sudah tidak ada lagi yang tidak percaya Semuanya percaya Kalau mereka meninggal Ini dipastikan akan gentayangan dan menjadi hantu Kisaran tahun 1956 sampai 1960-an Keluarga Datuk yang merasa Kalau mereka ini ya Dikuncing terus lah Di desa tersebut Setiap ada keluarga yang meninggal Warga langsung takut Bahkan sampai-sampai ya Ketika ada yang meninggal Anggota keluarga dari Datuk Warga tidak ada yang layak Bahkan tidak ada yang membantu Prosesi pemakamannya Karena takut Takut didatangi Takut digentayangi Sahabat-sahabat Hal itulah yang membuat keluarga Datuk ini Pindah Mengucilkan diri Mengucilkan diri Keluar dari desa Nah Pindahlah keluarga Datuk ini Ke pinggiran sungai Batangari Ke dataran rendah Yang Kelak akan disebut Sebagai Luhu hantu Ketika warga menyadari Ada sesuatu yang Tak wajar ya Yang terjadi di keluarga besar Datuk Warga mulai Sedikit demi sedikit Mereka ini Membatasi aktivitas Sehari-hari Dengan Datuk dan keluarga Disadari oleh Datuk dan keluarga Mereka yang tinggal disana Dengan keluarga besar Mereka yang disana Hampir setiap hari Di setiap sudut desa Ketika mereka beraktivitas disana Mencoba untuk bersosialisasi Dengan masyarakat desa Ini kok Setiap hari perubahan warga desa Ini semakin terlihat Menjauhi mereka Apalagi Ketika Salah satu anggota keluarga dari Datuk Ada yang meninggal dunia Pernah di satu ketika Yang datang ngelayat ke rumah duka Ketika salah satu Keluarga dari Datuk ini meninggal Ya boleh dikatakan Satu dua orang Yang cuma datang disana Itu pun Cuma absen muka aja Lihat Ya biar kelihatan ada yang ngelayat Terus langsung pulang Tidak ada yang membantu Aktivitas untuk pemakaman Bahkan Tidak ada yang ikut Menyolati jenazah Yang meninggal pada saat itu Nah Hal ini Sudah dirasakan Oleh Datuk dan keluarga Hal ini sudah Mengganggu mereka Tapi mereka Tidak Tidak bisa ya Menanyakan satu persatu Pada warga Kenapa sih Kalian menjauhi kami Kenapa Kalian tuh kayak benci Kayak takut Dengan keluarga kami Karena Datuk dan keluarga ini Tau Apa yang ditakuti keluarga Apa Yang menjadi penyebab Mereka ini menjauhi Datuk dan keluarganya Dan Datuk dan keluarga Pada saat itu Sama sekali Tidak mengetahui Apa alasan Kenapa Anggota keluarga mereka Ketika meninggal dunia Ini Gentayangan Menjadi hantu Di tahun 1956 1956 Mulailah Satu keluarga Dari keluarga Besar Datuk Mereka yang sudah Tidak nyaman lagi Untuk tinggal Di desa tersebut Mereka yang Sama sekali Dandak kuat lagi lah Mendengar gunjingan warga Merasa dikucilkan Oleh warga setempat Mereka inilah Satu keluarga inilah Yang pertama kali Pindah menempati Dataran rendah Pinggiran sungai batang hari Yang di kemudian hari Dikenal sebagai Lubu hantu Yang mana Wilayah rawang Atau Wilayah rawa Wilayah dataran rendah Di pinggiran sungai batang hari Yang Ditempati oleh Satu keluarga ini Itu tidak ada Yang memiliki Lahannya Tanahnya itu Tidak ada Karena Dijambi Di zaman dulu Ini masih Digunakan Peraturan adat Dari kesultanan Yang mana Tertulis dalam Piagam Pada zaman dulu Piagam yang Diterbitkan di zaman Kesultanan dulu Berbunyi kurang lebih Seperti ini Di Sepanjang Aliran sungai Yang terbentang Wilayah rawa Wilayah rawang Wilayah Dataran rendah Itu tidak boleh Diakui Itu tidak boleh Diperjualbelikan Karena Tanah rawang Tanah rawa Tanah dataran rendah Di sepanjang Aliran sungai Itu merupakan Hak Kepunyaan Dari Kesultanan Jika ada Yang ingin Bercocok tanam Memanfaatkan Tempat itu Untuk berlada Bertani Berkebun Hanya dapat Berkebun Nanam sesuatu Yang masa panennya Singkat Bukan tanaman Tanaman keras Contohnya Tanaman keras Itu tidak boleh Nanam durian Nanam mangga Pokoknya Pohon-pohon Yang berakar Yang besar Yang usianya Panennya itu Bisa bertahun-tahun Jadi boleh Nanam padi Jagung Sayur-sayuran Itu diperbolehkan Tapi tidak boleh Dihak miliki Nah Karena wilayah Dataran rendah Yang ada di dekat Kampung Atau desanya Datuk Itu termasuk Wilayah rawang Sesuai Yang tertulis Dalam piagam Pada zaman Kesultanan dulu Mereka ini Satu keluarga Yang tidak nyaman lagi Tinggal di desa Satu keluarga Dari anggota Keluarga besar Datuk Mereka lah Di kisaran tahun 1956 Pertama kali Pindah ke wilayah Dataran rendah tersebut Mereka bikin pondok Di sana Pondok tinggi Karena dataran rendah itu Pasti Kalau air naik Curah hujan tinggi Pasti akan terendam Bangunlah pondok Di sana Mereka mulai Bercocok tanam Satu keluarga inilah Yang awal Menempati Wilayah tersebut Setelah mereka Masuk ke sana Mereka mencoba Untuk bertahan hidup Di sana Tanpa mereka keluar Dari tempat itu Untuk bersosialisasi lagi Dengan masyarakat luar Nah Melihat Satu anggota keluarga Dari keluarga besar Datuk Sudah pindah ke sana Dilihat Ya didatangin Terus Dilihat Dikontrol Gimana keadaannya Ternyata Lahan Dataran rendah Atau rawang Yang ada di pinggiran Sungai Batanghari Yang mereka tempat Ini sangatlah subur Sekali Sahabat-sahabat Apa yang ditanam Itu menjadi Masa panennya pun Relatif singkat sekali Sangkingkan tanah itu Suburnya Mereka gak perlu lagi Mencari duit Keluar dari wilayah Situ Jadi melihat Satu anggota keluarga Yang betah Bisa bertahan Di sana Malah kehidupannya Semakin baik Anggota-anggota keluarga Dari keluarga besar Datuk Satu persatu pun Ikut pindah ke sana Sampai Datuk Dan keluarganya pun Pindah pula ke sana Bangun pondok Di sana Dan berkumpul Satu keluarga besar Dari anggota Keluarga Datuk Yang sudah Dicam Dicam Oleh warga desa Mereka sendiri Ini dengan sebutan Keluarga yang mati ngantu Mereka yang Pindah Ke pinggir sungai Kerawang Dataran rendah Sungai Batanghari Mereka-mereka itulah Yang hidup Berdampingan Dengan hantu Dan matinya nanti Mereka akan Gentayangan Masyarakat desa Mengetahui Seluruh anggota Keluarga Dari Datuk ini Keluarga besar Dari Datuk ini Itu sudah pindah Semua ke sana Mengosongkan desa Rumah-rumah mereka Sudah dikosongin Masyarakat desa Yang ada di sana Ini sangat senang sekali Karena mereka Tidak perlu takut ketika ada yang mati Dari anggota keluarga tersebut Ini bakal getayangan Menghantui mereka Mereka merasa balak Di kampung ini Sudah lepas Sampai-sampai Keluarga desa Mengadakan Syukuran Menandakan berarti Kepergian Keluarga besar Datuk Ke wilayah tersebut Ini memang sudah lama Diinginkan oleh Masyarakat desa Masyarakat desa Yang Mengecam Keluarga Datuk Dengan Sebutan keluarga mati ngantu Mereka ini Tidak sepantasnya Melakukan hal itu Mereka lupa akan Siapa keluarga Datuk Yang mereka cap Yang mereka kucilkan ini Keluarga Datuk Sudah disebutkan dari awal Lupakan keluarga yang Berkecukupan Keluarga yang memiliki Banyak harta Banyak tanah Banyak lahan pertanian Di wilayah tersebut Dulu Sebelum Keluarga Datuk ini Dicap sebagai Keluarga yang mati ngantu Warga-warga desa Di sana Ini sebagian Bergantung hidup Kepada Leluhurnya Datuk Untuk bekerja Mengurus ladang Mengurus lahan pertanian Namun Waktu berjalan Yang tadinya Status Warga-warga ini Bergantung hidup Dengan leluhurnya Datuk Karena mereka sudah Bekerja lama Dengan keluarganya Datuk Sebagian dari mereka Ini diberi tanah Untuk Bercocok tanam sendiri Dari situlah Mereka ini Bisa hidup sukses Makmur Dan setelah Memiliki Uang yang cukup Tarap Perekonomian Tarap Hidupannya sudah layak Boleh dikatakan Mereka lupa Kacang dengan kulitnya Bahkan Keluarga besar Datuk Dikucilkan Dan Dikatakan sebagai Keluarga yang mati ngantu Nah Warga desa Yang sudah Mengecap Mengecam Seperti itu Mereka ini Tidak tahu Tidak pernah Mencari tahu Alasan kenapa Keluarga Datuk ini Bisa seperti ini Tidak pernah Jadi mereka Cuma melihat Realita Kenyataan yang ada Saja di depan mereka Tanpa mereka Mencari tahu Dan mencoba Untuk memecahkan Permasalahan ini Tanpa Mengucilkan Keluarga besar Dari Datuk Mereka Tidak peduli Mereka Cuma senang Sajalah Disini Karena keluarga Yang mati ngantu Sudah keluar Dari desa Tempat mereka tinggal Singkat cerita Di kisaran Tahun 60an Seluruh Anggota keluarga Datuk Sudah Pindah nih Sudah pindah Semua dia Ke tempat yang baru Mereka berkumpul Di sana Mereka Memiliki kehidupannya Layak di sana Dan Mereka yang sudah Tidak mau lagi Melihat wajah-wajah Orang yang sudah Mengucilkan mereka Mereka yang Di lokasi itu Beladang Hasil dari Jeripayah mereka Bercocok tanam Dan berladang Ini tidak Mereka jual Ke desa Tempat mereka tinggal Dulu Karena mereka Tidak mau Melihat wajah-wajah Mereka yang sudah Mengucilkan mereka ini Jadi mereka Lebih memutuskan Untuk menjual Hasil tani mereka Keseberang Sungai Batanghari Karena lokasi Tempat mereka tinggal Ini pas Di bibir Sungai Batanghari Di tepian Sungai Batanghari Jadi kalau mereka Ingin keseberang Ini dekat sekalilah Jatuhnya Ya tinggal berperahu Menyeberangi Sungai Batanghari Sampailah Ke kampung Segerang Dan disanalah Mereka menjual Apa yang mereka tanam Hasil yang mereka panen Dari Lahan perkebunan Lahan yang mereka Kelola Di Rawang-rawang Rawah Dataran rendah Pinggiran sungai Batanghari Warga Kampung Seberang Yang tidak Mengetahui Siapa Keluarga Dari datu ini Mereka yang Tidak pernah Menanyakan Asal usul Status Mereka senang saja Karena keluarga datu ini Sekali Bawa hasil panen Ini melimpah Sekali Dan dijual Dengan Harga yang Sangat murah sekali Karena keluarga datu Keluarga besar datu Tidak perlu kehidupan yang mewah lagi Mereka sudah meninggalkan Kehidupan dunia ini Setengah Dari kehidupan dunia ini Hawa nafsu memiliki harta banyak Keinginan untuk memiliki ABC Itu sudah dibuang Mereka cuma ingin bertahan hidup Hidup dengan damai Hidup dengan tenang Di tempat yang mereka tempati sekarang Yaitu Wilayah pinggiran sungai Batanghari Nah Jadi terus lah Aktivitas dari keluarga datu ini Dilakukan Dari hasil jual beli Hasil perkebunan ini tadi Ini dapat Membuat mereka ini Memiliki Hunian yang layak Yang tadinya cuma Bubuk-bubuk Sekarang sudah rumah permanen Rumah panggung Rumah papan Dan Waktu terus berjalan Dari Satu kelompok keluarga Keluarga besar datu Mereka Kawin lah Mereka Miliki anak Berkembang lah Mereka disana Jadi Sepanjang pinggiran sungai Batanghari Yang ditempati datu dan keluarga Ini semakin banyak rumah Semakin banyak lahan Yang dibuka Untuk menjadi lahan Pertanian Lahan perkebunan Kehidupan mereka disana pun Semakin baik Selama mereka menempati Wilayah pinggiran sungai Batanghari Mereka tidak pernah Naik ke atas lagi Masuk ke desa Tempat mereka tinggal dulu Dan warga-warga desa pun Tidak pernah turun ke bawah Untuk melewati Wilayah yang ditempati Datu dan keluarga Walaupun dulu Warga-warga desa Masih sering lah Keluar masuk Wilayah dataran rendah Yang kini Dihuni datu dan keluarga Ada yang Lepas kerbau disana Lepas hewan ternak Ada juga yang menjadikan tempat itu Sebagai tempat Nambat perahu Tapi semenjak Datu dan keluarga Menempati wilayah itu Warga-warga desa Menggan Untuk datang ke sana Aktivitas Yang mereka lakukan disana Itu dialihkan ke tempat lain Jadi Mereka ini Sama sekali Tidak pernah lagi bertemu Mereka tidak pernah lagi Saling mendengar kabar Walaupun Jarak desa Dengan tempat Pinggiran sungai Yang ditempati Datu dan keluarga Ini jaraknya tidak terlalu jauh Mereka sama sekali Tidak berhubungan Seakan-akan ada tembok Pemisah Di antara Dua wilayah tersebut Desa Dan pinggiran sungai Yang semakin hari Semakin ramai Semakin banyak Rumah-rumah permanen Yang dibangun Di sepanjali Dan sungai tersebut Semakin terlihat Orang-orang Yang menempati Wilayah tersebut Memiliki kehidupan Yang makmur Berkecukupan Nah Di kisaran Tahun 80 Sekitar 20 tahun Datuk dan keluarga Sudah menempati Wilayah tersebut 20 tahun pula Datuk dan keluarga Tidak pernah menginjakkan Kakinya Masuk ke desa Tempat Mereka lahir Era sekarang Sudah berbeda Zaman sekarang Sudah semakin maju Jambi Berkembang Cukup pesat Pada masa itu Di tahun 80 Ya 80 90 Presiden kita Mengembangkan Program Transmigrasi Menjalankan Program Transmigrasi Setiap sudut Dari provinsi-provinsi Yang ada di Sumatera Dimasukin Warga-warga Dari Pulau Jawa Didatangkan Dari Pulau Jawa Dan dibukakan Lahan perkebunan Dan Jambi Tak luput Dari program Yang dijalankan Oleh pemerintah Pada saat itu Nah Di desa Desa tempat Datuk dan keluarga Dulu tinggal Ini sudah masuk Warga-warga Transmigrasi Jadi desa itu Sudah semakin padat Desa itu Sudah semakin sempit Yang mana Jarak desa Dengan tempat Tinggal datuk Dan keluarga Di pinggiran Sungai Batanghari Ini kan jaraknya Tidak terlalu jauh Saya bilang tadi Cuman mereka Memang memutus Akses Untuk berkomunikasi Untuk berjumpa Jadi mereka Tidak pernah Saling melewati Batas Yang tadi saya bilang Seperti ada tembok Pembatas Antara Dua tempat ini Nah Karena semakin padatnya Desa yang dulu Ditempat Di datuk dan keluarga Mereka disini Semakin Banyaklah Kedatangan Warga-warga Transmigrasi Lahan pertanian Yang dibuka Oleh pemerintah Pada saat itu Mendekati Wilayah Pinggiran Sungai Batanghari Warga-warga Transmigrasi Yang tidak tahu Siapa yang menempati Pinggiran sungai ini Ini siapa sih Ini desa apa Namanya Mereka tidak tahu Asal-usul siapa Yang tinggal disana Nah Warga-warga Transmigrasi Inilah Yang mencoba Untuk bersosialisasi Dengan orang-orang Yang tinggal Menempati Wilayah Pinggiran sungai Batanghari Di tahun 80-an Kehidupan Datuk dan keluarga Ini semakin Berkecukupan Namun Maaf-maaf Sebelumnya Mereka Melihat Kedatangan Orang luar Menginjakkan Kaki Ke wilayah Mereka Mereka ini Seperti Kayak Apa ya Primitif Mereka memang Menjaga Daerah Tempat tinggal Mereka Jadi setiap Ada yang datang Mereka ini Merasa terancam Merasa ketakutan Mengingat Apa yang sudah pernah Mereka alami Di masa lalu 20 tahun silam Ketika mereka tinggal Di desa Mereka dikucilkan Mereka dicap Sebagai keluarga Yang bakal mati ngantu Mengerikan Nah Dari situlah Mereka menjaga Sekali Privasi mereka Ketika ada yang Mendekat Masuk Mencoba untuk Bersosialisasi Malah mereka tolak Warga-warga Yang merasa aneh Dengan penduduk-penduduk Desa yang ada di sana Mulailah Ya Bertanya kepada Warga desa Dan diceritakanlah Bahwa Mereka yang ada di sana Jangan kalian dekatin Jangan pernah Kalian berpikir Untuk tinggal juga di sana Nimrung dengan mereka Kami saja yang dekat Yang sudah bertahun-tahun Dekat dengan mereka Enggak Untuk dekat Dengan wilayah tersebut Apalagi berpikir Untuk sama-sama tinggal Dengan mereka di sana Memangnya kenapa Diceritakanlah semua Mereka yang tinggal di sana Harus kalian ketahui Mereka tidak tinggal Dengan sesama Warga-warga Sesama manusia Yang ada di sana Mereka yang tinggal di sana Juga tinggal bersama Arwah keluarga mereka Yang sudah meninggal Mereka hidup berdampingan Dengan hantu Mereka itu Satu keluarga yang dikutuk Ketika mati nanti Mereka akan gentayangan Menjadi hantu Nah mendengar apa yang dikatakan Oleh warga desa ini Warga-warga baru Warga-warga transmigrasi Ini tidak percaya Masa iya Tidak mungkinlah Ada yang seperti itu Tidaklah Nah Mereka-mereka yang tidak percaya Inilah Mereka-mereka inilah Yang secara tidak langsung Membuktikan Dan membenarkan Secara tidak langsung Apa yang Diucapkan oleh Warga desa tadi Kalau mereka yang tinggal disana Itu mereka tidak tinggal Cuma dengan orang-orang Atau manusia-manusia saja Mereka yang tinggal disana Juga tinggal dengan arwah Keluarga mereka yang sudah meninggal Diceritakan Seperti ini Pada masa itu Wilayah dataran rendah Pinggiran sungai Batanghari Yang ditempati Datuk dan keluarga Ini wilayah itu Masih belum memiliki Sebutan atau Nama tempat Jadi masih Dibilang orang Di laut Ke arah laut Karena kan dekat dengan Aliran sungai Jadi Jambi itu ada Kulu Kelir Ke arah laut Jadi ya Orang-orang belum tahu nih Atau belum punya sebutan Untuk wilayah laut Atau pinggiran sungai Batanghari Yang ditempati datuk dan keluarga Dengan istilah Lubuh hantu belum Nah Setelah warga-warga Transmigrasi ini Yang tidak percaya ya Dengan apa yang sudah diceritakan Mereka ini Bukan sengaja Mau datang membuktikan Tapi Mereka tidak terlalu Mendengar Apa yang dikiritakan warga Jadi mereka tidak ingat Nah Mereka yang Tinggal di desa Desa atas lah Kita sebutkan ya Jadi mereka Tinggal di sana Sudah Perdesakan Mereka Mereka kan diberi kebebasan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan tersusun Dan tersusun rapi Layaknya sebuah desa Disana juga ada tempat ibadah Disana juga banyak sekali Terdapat ladang-ladang Wilayah pertanian Yang ditanami oleh Mereka yang tinggal di Sepanjangan sungai Batanghari Dan Warga Transmigrasi ini Kagum sekali dengan Apa yang ditanam oleh warga Yang tinggal disana Ini berbeda dengan Apa yang ditanam warga desa Sebagai contoh Cabai aja Cabai yang ditanam di desa Ya ini buahnya Tidak selebat Dengan apa yang ada Di pinggiran sungai Batanghari Jagung pun begitu Satu batang jagung Yang ditanam di desa Jangankan Satu batang itu Bisa berbuah Dua jagung Satu jagung saja Dengan ukuran yang Besar Itu sulit ditemukan Tapi jagung Yang ditanam Di sepanjang Aliran sungai Batanghari Ini subur sekali Tumbuhnya Satu batang Itu bisa dua Buah jagung yang tumbuh Bahkan ada tiga Satu batang Tiga buah jagung Yang tumbuh Ini merupakan Sebuah Anugerah sekali Nah melihat itulah Warga Transmigrasi ini Mengajaklah Rekan-rekan yang lain Mencoba untuk Bersosialisasi lagi Dengan masyarakat yang ada disana Tapi tetap Mereka mendapat penolakan Ketika Warga Transmigrasi ini Memperkenalkan diri Kalau kami dari Jawa Dibawa Pemerintah Blah-blah-blah Dan kami minta izin Mumpang Sepetak tanah Untuk bercocok tanam Disini Itu pun Kalau diperbolehkan Kami Sekalian Ingin bangun pondok Disini Untuk Menumpang Tinggal Nah mendengar Warga Transmigrasi ini Penolakan Terus dilakukan Sampai dimana Mereka Datang kesana Bukan lagi Untuk numpang tinggal Atau Numpang bercocok tanam Melainkan mereka Minta izin Untuk Ya lalu lalang lah Lalu lalang disana Numpang Menjadikan Pinggiran sungai Batangari Tempat Datuk dan keluarga tinggal ini Ya sebagai Tempat tambatan Perahu mereka Karena aktivitas Warga transmigrasi ini Juga banyak Melakukan Aktivitas Di desa seberang Dan Untuk keseberang Pada zaman itu Jembatan Tidak ada belum Jadi Hanya menggunakan Perahu lah Satu-satunya jalan Untuk bisa sampai Keseberang Dan pinggiran sungai Terdekat Itu cuman Wilayah yang Ditempati Datuk dan keluarga Nah Jadi diperbolehkan lah Untuk lalu lalang Dibikin lah Jamban disana Banyak lah Perahu-perahu Warga transmigrasi ini Tadi Ditambat Di jamban Datuk dan keluarga Jadi Di tahun 80-an Wilayah yang ditempati Datuk dan keluarga Ini bukan lagi Pemukiman yang kecil Namun Sudah dijadikan desa Walaupun Penduduk Atau warga yang tinggal disana Ini masih satu keturunan Sangkingan sudah ramai Yang mereka ini berkembang Nah Warga yang lalu lalang Dari desa atas Turun ke bawah Nyebrang Dan balik lagi ke atas Melewati Desa tempat tinggal Datuk dan keluarga inilah Mereka yang Tidak tahu apa-apa Ada juga yang tahu Tapi tidak mau tahu Tidak percaya Dengan apa yang diceritakan oleh Warga-warga desa atas Mereka inilah Secara tidak langsung Membuktikan Bahwa cerita Mereka yang tinggal Di pinggiran sungai Itu tinggal Bukan cuma bersama keluarga mereka Namun Tinggal juga dengan arwah-arwah Keluarga mereka yang sudah meninggal Satu cerita Sebut saja Warga transmigrasi ini Dengan nama Pak Yono Pak Yono pada saat itu Pergi ke desa seberang Karena ada urusan Pak Yono yang sudah Beberapa kalilah Lalu lalang Menggunakan perahu Ke desa seberang Melewati Wilayah Pemukiman penduduk Yang ada di pinggiran Sungai Batangari Ini sudah beberapa kali Namun Tidak pernah Sampai larut malam Dan pada saat itu Pak Yono ini Kemaleman Untuk pulang Tapi pada saat itu Pak Yono ini Diharuskan pulang Karena di desa seberang Pak Yono tidak punya Sanak famili Tidak punya tempat Untuk menginap Nah Diceritakan kurang lebih Sekitar jam Sebelas malam Pak Yono ini Mengayuh perahu Seorang diri Menyeberangi Sungai Batangari Dari desa seberang Untuk Menuju ke Desa Tempat Pak Yono tinggal Desa atas Nah Di jam sebelas malam itu Di tahun delapan puluhan Pak Yono berkayu Sendirian Dengan perahunya Tiba di pinggiran Desa seberat Dan tiba Di jamban Tempat Pak Yono Menambat perahu Sudah sampai Keseberang sininya Dia ya Pak Yono ini Kurang lebih sekitar Hampir mendekati Jam 12 malam lah Sampai ke jamban Peraunya pun diikat Pada malam itu Ini terang bulan Sahabat-sahabat Jadi Pemukiman yang ada Di pinggiran sungai Batangari Ini terlihat Sangat terang sekali Karena pantulan sinar bulan Di atas air Ini pantulannya Mengangkat ke atas Membuat Rumah-rumah Atau lingkungan Wilayah yang ada Di pinggiran sungai Batangari Ini menjadi terang Tidak perlu lagi Pak Yono ini Pakai obor Untuk pulang Menuju ke desa atas Dan Ketika Pak Yono ini Melintasi Wilayah pemukiman Yang ditempat Tidatuk dan keluarga Ini dibuatlah Jalan Akses jalan Dari sungai Menuju ke atas Ke arah keluar Menuju ke desa atas Belum lagi Pak Yono ini jauh Melewati jalan tersebut Belum jauh Dari pinggir sungai Dari jamban Tempat Pak Yono Mendambat perahu Tiba-tiba saja Di sebuah rumah panggung Rumah yang bertiak Pak Yono dipanggil Huuu Nah Huuu Hei Sini Dari mana Malam-malam seperti ini Kamu dari mana Ada seorang lelaki parubaya Diperkirakan usianya Yang menginjak usia 60 tahun Menyeru Pak Yono Berdiri dengan tegak pinggang Di depan pintu rumahnya Di rumah panggung Pak Yono yang ditegur Seperti itu Ya merasa Nggak enak lah ya Ya maaf pak Maaf Saya dari seberang Ada urusan Ini kemaleman Mau nginap di seberang Nggak ada tempat menginap Oh pulang kemana Nak Kata si bapak tua Ini tadi Oh saya pulang ke atas pak Desa atas Oh Sini Naik Mampir dulu Mampir Bekayuh dari seberang Capek Haus Yuk naik dulu Yuk Bapak buatkan minum Nah mendapat tawaran seperti itu Mau ditolak Nggak enak Tapi Pak Yono sempat mengatakan Nggak enak pak Sudah larut malam Ah tanggung Pulang sekarang juga Larut malam nak Pulang nanti juga Tetap Kamu kemaleman Mampirlah dulu Kesini Nah Nggak ada alasan lagi nih Pak Yono Mau mengelak Naiklah Pak Yono Ke rumah panggung tersebut Naik dengan tangga Yang ada di depan Sampailah Pak Yono Di bagian depan Rumah panggung tersebut Pintu rumah panggung Ini Terbuka Tapi bagian dalamnya Gelap Sahabat-sahabat Karena di tahun 80-an Desa yang ada di atas saja Ini cuma sebagian Yang baru mendapatkan Aliran listrik Masih susah Aliran listrik Nah Rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai Rumah-rumah keluarga datuk dan keluarga Ini semuanya masih menggunakan lampu minyak tanah Jadi Duduklah Pak Yono ini Duduk bersilah ya Bersender Di pagar Bale-bale rumah Atau pagar teras rumah Dari orang tua ini Tidak lama kemudian Si orang tua ini Keluarlah dia Dia keluar Bawa nampan Nah di nampan itu Ada teko dan piring Jadi ditaruh lah Disuguhin lah Ternyata Ada goreng pisang Dengan seteko kopi Nah Kopi tadi dituang Oleh si bapak tua ini Pisang pun Dikeluarin dari nampan Pak Yono Dipersilahkan Untuk mencicipi Kopinya enak Diminum Pakai goreng pisang Biar makin enak Kata si bapak tua Nah Bapak tua ini Beliau gak menggunakan baju Sahabat-sahabat Walaupun malam itu Sudah jam 12 malam lewat Angin dari sungai Itu dingin sekali Tapi orang tua ini Sama sekali gak terlihat Kalau kedinginan Dia cuman menggunakan sarung Nah duduklah Berhadapan Pak Yono Dengan si Bapak tua pemilik rumah Bapak tua ini Duduk menghadap Ke jalan Bersender di bagian Papan dinding rumahnya Sedangkan Pak Yono Duduk menghadap rumah Bersender di pagar Teras rumah Panggung tersebut Kopi pun diicip Sama Pak Yono Enak kopinya Manis Nah Ketika kopi sudah diminum Pak Yono ini merasa Kalau lingkungan yang ada disana Ini semakin ramai Terdengar suara bocah-bocah Pada main Terdengar suara ibu-ibu Sudah ngobrol lah Antara ibu satu Dengan ibu dua Tapi Pak Yono Gak mengerti Apa yang diobrolin Apa yang dibicarakan Karena yang didengar Pak Yono Ibu-ibu ini berbicara Dengan menggunakan Bahasa yang asing Yaitu Pada saat itu Pak Yono ini belum mengerti Bahasa Jambi yang asli itu Seperti apa Ya logat yang seperti apa Jadi Pak Yono Merasa asing Dan sama sekali Tidak mengerti Apa yang dibicarakan Oleh ibu-ibu ini Dan Tidak lama kemudian Satu persatu Orang yang tidak tahu Datang dari mana Mulai ibu-ibu Mulai anak kecil Mulai ada yang Subaya dengan Pak Yono Pak Yono yang usianya Empat puluhan ke atas Pada saat itu Mulai satu persatu Datang masuk Menaiki rumah panggung tersebut Ya kayak bertamulah Ke rumah si bapak tua ini Jadi ibu-ibu itu bertamunya Langsung masuk ke dapur Kedalam rumah Nah Bapak-bapak sama anak-anak kecil ini Itu pada duduk di teras Dan Pak Yono melihat Kalau orang ini asik sekali Duduk di teras Ngobrol Sedangkan si bapak Pemilik rumah Ini tidak menghiraukan Mereka yang ramai ini tadi Ini ramai loh di teras Bukan cuma Pak Yono Dengan si bapak tua ini saja Ini udah ramai Nah jadi Pak Yono ini bilang Sama si bapak tua Pak Itu siapa Pak? Anak? Keluarga? Hah? Yang mana? Itu yang tadi Barusan masuk ibu-ibu Tuh Yang duduk di pojokan sana tuh Ada tiga orang Subaya saya Ada dua orang anak kecil Itu siapa Pak? Keluarga bapak? Cucu ya? Anak ya? Oh Yang itu Itu buyut saya Itu buyut saya Dah Tidak usah Kamu lihat Yuk Minum lagi kopinya Nah Pak Yono Buyut Buyut dari mana? Itu kok tampangnya muda Masa Dibilang buyut Kalau buyut Bapak ini Belum pantas juga Dibilang buyut Buyut siapa? Disini buyut itu artinya apa? Nah jadi Pak Yono yang Udah mulai ngerasa enak ya Udah mulai ngerasa janggal Jadi kopi itu cepat sekali Disruput sama Pak Yono Cepat habis Pak Yono disini izin minta Pamit sama si bapak yang punya rumah ini tadi Pak Yono mengatakan Pak Ini udah semakin larut Pak Nggak enak Mungkin saya ganggu bapak istirahat Bapak mau tidur Atau mau apa Mau ngobrol Sama tamu yang ada di sana Jadi saya izin pamit ya Pak Nggak usah Nantilah dulu Sini sajalah dulu Kamu jangan keluar dulu Dari rumah ini Kenapa Pak? Itu ajalah yang ku bilang Pak Yono semakin takut Karena nggak dijelasin Tapi Kelunya ini kayak Nakut-nakutin Ah enggak lah Saya izin pulang ya Pak Ya sudah Kalau kamu betul mau pulang Ya pulang lah Jalanmu jangan pernah Melihat ke belakang Lurus terus lah Ke depan Walaupun ada yang memanggilmu Ada yang menyerumu Yang membentakmu Yang memarahimu Jangan sekalipun pernah Menoleh ke belakang Kalau kamu betul Mau pulang Mau keluar Dari tempat ini Kalau kamu Menoleh ke belakang Setelah keluar Dari rumah ini Kamu nggak bakal bisa pulang Pada malam ini Itu yang dikatakan Si bapak tua Seperti peringatan Nah Pak Yono bergegas lah Dia saliman Sama si bapak itu Cium tangan bapak itu Langsung turun dari tangga Ini nggak pakai Ngelihat ke belakang lagi Jalannya dipercepat Dia terus melihat ke depan Dan yang anehnya Di sini sahabat Jalan depan Yang dituju sama Pak Yono Ini kayak berkabut Bingung nih Pak Yono Ini jalannya kemana Kok rasanya nih lurus Terus Tapi nggak ada ujungnya Nah mulai Ada suara-suara yang menyerumu Pak Yono Yang manggil Pak Yono Tapi nggak dilihat Tapi nggak dihiraukan Sama Pak Yono Suara itu manggil lagi Nggak dihiraukan lagi Sama Pak Yono Suara itu membentak Hoi Sopan dikit Permisi kalau lewat Hoi Membentak seperti Tapi Pak Yono sama sekali Nggak mau menoleh ke belakang Terus dia berjalan Menembus kabut yang ada di depannya Dan akhirnya Pak Yono sampai Keluar dari wilayah tersebut Keluar dari wilayah tersebut Suasananya sudah 180 derajat Berbeda Pak Yono baru dapat merasakan Hembusan angin malam Yang bercampur embun Menandakan Waktu sudah Mendekati Waktu subuh Barulah Pak Yono Di sini dapat melihat Oh itu loh Kampung Kampung atas Tempat tinggal Bergegas berjalan Dan akhirnya Sampailah Pak Yono Ke rumahnya Nih Pak Yono sampai ke rumahnya Ini sudah mendekati Waktu subuh Pak Yono langsung Beristirahat Dan tidur Jadi Misteri yang dialami Pak Yono pada malam itu Ini belum diceritakan Tidak diceritakan Satupun kepada keluarganya Kepada warga-warga Kampung atas Pak Yono lebih memilih Diam dan mencoba Untuk Memecahkan Apa yang terjadi Tadi malam ini Masih dengan Pemikirannya sendiri Dikajinya Dipikirnya terus Apa sih yang sebenarnya Terjadi Dikajinya dengan cerita Yang dibagikan oleh Masyarakat Yang tinggal di desa itu Masyarakat asli lah Yang tinggal di desa itu Kalau Warga di bawah itu Memang sengaja Keluar dari desa ini Karena Mereka punya putukan Dan mereka tinggal di sana Itu sama arwah Keluarga mereka Yang mati ngantu Jadi dikaji-kaji-kaji terus Yang memanggil Kuminum kopi tadi malam Hantu Si bapak tua itu tadi Tapi kalau dia hantu Kok dia bisa berpesan Seakan-akan ingin Menyelamatkan aku Dan Ketika Pak Yono Nunjuk itu Pak tamu bapak Itu cucu ya pak Anak ya pak Si bapak tua malah Mengatakan Bukan itu buyutku Nah terpikirlah Bahwa si bapak ini Benar seorang manusia Dan yang datang Yang dilihat Pak Yono Itu adalah Arwah-arwah Warga dari si bapak tua Yang sudah lama meninggal Dan hidup Berdampingan Dengan mereka Yang ada di sana Klop nih Dipikirin Pak Yono Pak Yono dapat jawaban Kalau Yang Manggil Pak Yono Minum kopi pada malam itu Adalah sosok manusia normal Manusia sejati Di siang harinya Pak Yono kembali Melintasi Wilayah tersebut Pak Yono Sengaja Bukan mau nyebrang Ke desa sebrang Tidak Sengaja Ingin melihat Bener Ke arah sebelah kanan Dan terlihat Rumah itu Bener-bener ada Dan bener-bener nyata Bertamulah Siang itu Pak Yono Ke rumah Panggung tersebut Naik Pak Yono Rumah tersebut Melalui tangga Yang ada di depan rumah Rumah itu Pintunya tertutup Diketuk Sama Pak Yono Beliau pun mengucapkan salam Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Belum ada yang menyauh Ketukan kedua Seruan kedua Salam kedua Yang diberikan Pak Yono Barulah Terdengar suara yang menyauh Waalaikumsalam Siapa Suara yang tidak asing Didengar Pak Yono Ketika pintu dibuka Yang membukanya adalah Si bapak yang tadi malam Memberikan Pak Yono Sebelas kopi Dan mempersilahkan Mengajak Pak Yono Naik minum kopi Di rumah tersebut Pak Pak Yono langsung Salaman Mencium tangan si bapak itu Ingat saya Pak Panik ya Kayak merasa terkejut Ingat saya enggak Pak Yang tadi malam Bapak ajak kopi disini Oh iya Kamu Kenapa Kok kesini lagi Tanya si pak tua itu Silahkan duduk Yuk Mau di dalam Apa di luar Di luar aja lah Pak Nah Posisinya kembali seperti Tadi malam Posisi duduknya Disini baru Pak Yono Menanyakan Pak Tadi malam itu Kenapa Bapak berpesan Kalau saya betul Mau pulang Jangan sekalipun Menoleh ke belakang Walaupun ada yang Manggil Sekalipun membentak Emang Siapa Mereka-mereka yang Memanggil saya Sampai membentak saya Ada ya Yang semalam Memanggil kamu Membentak kamu Sebelum kamu keluar Dari tempat ini Ada Pak Ramai malahan Tapi saya Tidak menoleh ke belakang Ya iyalah Kalau kamu menoleh ke belakang Tidak mungkin Siang ini Kamu datang ke sini Nah Pasti bapak Tau kan Itu apa Itu siapa Tolong kasih tau aku Pak Tolong Pak Pak Yono Ingin sekali tau Dengan apa yang Telah Beliau alami semalam Si pak tua Inilah Yang menceritakan Kepada pak Yono Si pak tua Inilah Yang kita sebut Datuk Dalam Kisah ini Pada saat itu Usianya sudah menginjak 60 lebih Masuk ke usia 70 tahun Datuk ini Ya Yang menceritakan Kepada pak Yono Kamu berasal Dari mana nak Pak Yono bilang Saya dari pulau jawa pak Sudah berapa lama Kamu tinggal Di wilayah ini Di desa atas Belum satu tahun pak Sudah apa saja Cerita yang kamu dengar Tentang kami Yang terasingkan Di pinggir sungai ini Banyak Kata pak Yono Diceritakan semualah Dan Setelah Akhir cerita Yang disampaikan pak Yono Tentang Datuk dan keluarga Yang tinggal di pinggiran sungai Datuk bertanya Kepada pak Yono Percayakah kamu Dengan apa yang Diceritakan warga Tidak Masa iya Bisa seperti itu pak Masa iya Ada keluarga yang Seperti itu Kalau kamu Tidak percaya Dengan apa yang Diceritakan warga Secara tidak langsung Semalam kamu sudah Membuktikan Kebenaran Apa yang Diceritakan oleh warga Maksudnya Apa Ya Inilah Tentang Keluarga kami Sengaja Aku semalam Manggil kamu Untuk naik ke atas Agar kamu Bisa benar-benar Pulang Sampai Kedepan Pintu rumah Mempertemu Dengan keluargamu Kalau saja Aku tidak Menyeruhmu Memanggilmu Duduk naik Di atas rumah ini Aku tidak tahu Kamu akan sampai Kemana Yang pastinya Bukan sampai ke rumah Dan tidak bakal Pulang ke rumah Suara-suara Yang menyeruhmu Yang membentakmu Ketika kamu Mau keluar Dari tempat ini Suara-suara Yang membentak kamu Karena Seruan mereka Tidak Kamu Hiraukan Itulah Yang disebut Warga-warga Desa atas Adalah Arwah-arwah Leluhur kami Yang tinggal Berdampingan Dengan kami Anak cucunya Yang ada Di pinggiran Sungai ini Ya Itulah Yang terjadi Kutukan apa Yang Melekat Di keluarga kami Sampai Sekarang pun Kami datang Setiap Satu Anggota keluarga kami Yang meninggal dunia Sore Dimakamkan Malamnya Pasti Pasti Mereka akan pulang Ke rumah Dan Beraktifitas Layaknya Seperti Masih hidup Semalam Kenapa Aku Memaksa Kamu Untuk Naik ke atas Dan Tidak Membiarkan Kamu Melewati Rumahku Nyelondong Pulang Langsung Ke rumahmu Yang ada Di desa atas Di suri Harinya Sebelum Malam Kamu lewat Sindi Satu Anggota Keluarga kami Ada yang meninggal Dan Di malam Anggota Keluarga kami Yang meninggal Kampung ini Akan banyak Didatangi Oleh Leluhur-leluhur Yang sudah meninggal Arwah-arwah Leluhur Yang sudah meninggal Ini akan Datang Mereka beraktifitas Layaknya masih hidup Di dunia ini Di kampung ini Dan Itulah yang kamu Lihat semalam Orang-orang Yang lalu-lalang Masuk ke rumahku Orang-orang Yang duduk Di pojokan sana Yang kamu bilang Itu cucuku Itu anakku Mereka bukan anakku Mereka adalah Buyut-buyutku Leluhur-leluhurku Mereka lah Arwah-arwah Yang dikatakan Warga Yang tinggal Berdampingan Bersama kami Di sini Itu nyata Nak Kamu sudah Menyaksikannya sendiri Nah Jadi Setelah Datuk menjelaskan Apa yang Terjadi Dialami oleh Pak Yono Semalam Dengkul Pak Yono Ini mulai gemetar Dia mulai ketakutan Dan Datuk mengatakan Tidak usah takut Yang kamu lihat Semalam Di sini Yang menegur Kamu Yang memarahi Kamu Mereka Tidak bakal Ngikutin Kamu Menghantui Kamu Sampai kata Mereka Tidak merasa Tidak merasa Kalau mereka Itu adalah Arwah Ya kami Menganggap Ya sudahlah Ini jalan kehidupan Kami Itu yang diucapkan Datuk Dan pesan Datuk Jangan pernah Ceritakan Apa yang Kamu alami Ke Masyarakat Desa Atas Cukup Kamu yang Mengetahui Dan pesankan Kepada Keluarga Keluargamu Yang baru Datang Baru Menempati Wilayah Ini Jangan Pernah Melintasi Wilayah Ini Lewat Dari Jam Sepuluh Malam Itu yang Disampaikan Datuk Pesan Yang diberikan Oleh Datuk Nah Karena Mulut Ini Kalau Dititipin Omongan Ini Pasti Tidak Bakal Amanah Mulut Ini Seakan-akan Tidak Bisa Dikunci Ketika Ada Pesan Atau Ada Rahasia Yang harus Dipegang Apa yang Diceritakan Datuk Ini Secara Seketika Secara Cepat Sekali Tersebar Ketelinga Masyarakat Masyarakat Ketelinga Pendatang-pendatang Warga transmigrasi Yang berasal dari Kilo Jawa Bukan Cuman Warga transmigrasi Saja Yang Mengetahui Apa yang dialami Pak Yono Warga desa atas Yang Udah lumutan Tinggal Disanapun Mendengar hal itu Dan terkejut Karena mereka Udah Puluhan tahun Tidak pernah lagi Berinteraksi Dengan Keluarga Dari Datuk Yang Mengucilkan diri Di sepanjang Pinggiran sungai Batanghari Yang Menjadi Tempat Kehidupan Mereka lah Bersama leluhur mereka Yang sudah meninggal Dan hidup Kembali Berdampingan Dengan mereka Yang ada Di tempat tersebut Warga desa Warga desa atas Pun terkejut Dan Pak Yono Ini dipanggil Dipanggil Ke rumah A Dipanggil Ke rumah Si B Untuk menceritakan Secara langsung Nah Sejak Dari kejadian Pak Yono Inilah Ya Yang tadinya Arwah-arwah Yang ada Yang hidup Berdampingan Dengan Keluarga Datuk Di pinggiran sungai Batanghari Di lembah itu Di lubu itu Yang tadinya Tidak pernah mengganggu Sampai keluar Ya karena Cerita ini Semakin santer Diceritakan di luar Ini seperti Ada magnet Yang menarik mereka Mereka pun akhirnya keluar Dari wilayah Lubu hantu Mereka masuk Ke desa atas Menghantui Warga desa atas Dan Sejak Kejadian itulah Teror-teror Yang terjadi Warga desa atas Menyebut Wilayah Pinggiran sungai Batanghari Yang ditempat Di datuk dan keluarga Dengan sebutan Lubu hantu Mereka yang ada disana Satu keluarga yang terkutuk Ketika meninggal nanti Akan kembali bangkit Gentayangan Menjadi hantu Lubu hantu Itulah Penyebutan satu wilayah Yang ditempati Datuk dan keluarga Nah Pada masa tahun 80 Masuk Ke tahun 1990-an yang silam Perkembangan wilayah Di sepanjang aliran sungai Batanghari Ini menjadi prioritas Dari pemerintah Karena pada saat itu Akses-akses Yang dibangun Akses-akses yang dibangun Jalan lah Ini Banyak sekali Kendalanya Mulai dari Pengerasan Yang membutuhkan Waktu yang lama Dan ketika hujan Tanah yang belum Dilakukan pengerasan Ini BC Sekali Akses atau Mobilisasi Masyarakat-masyarakat Yang ada di sepanjang Aliran sungai Batanghari Desa-desa Yang ada di ujung-ujung Sungai lah Jatuhnya Ini terputus Dan Membutuhkan waktu Yang cukup lama Untuk Memperbaiki Jalan tersebut Makanya Pemerintah pada saat itu Pesat sekali Membangun Wilayah-wilayah Pinggiran sungai Batanghari Yang membuat Beberapa dermaga Di setiap Daerah-daerah Yang memiliki Prioritas-prioritas Tertentu Salah satunya adalah Di wilayah Tempat Datuk Dan keluarga Tinggal Di pinggiran Sungai Batanghari Atau Di lubu Hantu Nah Jadi Mendekati Tahun 1990-an Sahabat-sahabat Di sekitaran Pinggiran sungai Batanghari Di tempat Datuk Dan keluarganya Tinggal ini Yang mana Sebelum Masuknya Keluarga Transmigrasi Sebelum Adanya wacana Dari pemerintah Untuk mengembangkan Wilayah-wilayah Pinggiran Sungai Batanghari Pemukiman Datuk Dan keluarga Di pinggiran Sungai Batanghari Di dataran rendah Rawah-rawah Yang ada Di sepanjangan Sungai ini Ini sangatlah Asri sekali Terlihat Bangunan-bangunan Yang ada di sana Kokoh Berdiri Menunjukkan Makmurnya Masyarakat Atau orang-orang Yang menempati Wilayah tersebut Dengan Hasil pertanian Yang melimpah Namun Setelah warga Transmigrasi Banyak masuk Keluarga Datuk Yang Memang Tidak mau Bersosialisasi Dengan masyarakat Yang ada di luar Tempat tinggal mereka Atau Lain dari keturunan mereka Ini mulai Tidak nyaman lagi Berada di sana Mulai merasa terancam Mulai merasa Kalau mereka ini Seperti diintimidasi Dan Mereka dianggap Seperti Keluarga yang aneh Kayak gitu Masa iya Meninggalnya nanti Gentayangan Apa yang ada Di diri kalian sih Kutukan apa yang Didapat Sama keluarga kalian Apa yang selama ini Sudah keluarga kalian Lakukan Gitu Jadi itu yang Terus Menghantui Datuk Dan keluarga Sampai di mana Belum masuk Ke tahun 90an Sudah banyak Keluarga dari Datuk ini Meninggalkan tempat tersebut Nah Inilah Mulai keluarga Datuk ini Misah dia Ada yang Pindah Ke seberang Ke desa seberang Ada yang Keluar jauh Dari wilayah tersebut Sampai di mana Keluarga yang terakhir Atau Rumah terakhirlah Yang menempati Wilayah lubuh hantu Ini adalah Datuk Istri dan Anak-anaknya Datuk lah Yang menjadi Keluarga terakhir Yang menempati Wilayah tersebut Sebelum tempat itu Berganti nama Rumah-rumah yang ada Di sana Dirobohkan Wilayah tersebut Menjadi sebuah Dermaga Datuk lah Yang terakhir Menempati Wilayah tersebut Yang terakhir Menempati Lubuh hantu Dan Datuk lah Yang banyak Menceritakan Sejarah keluarganya Sejarah tempat itu Kenapa Disebut Lubuh hantu Ya Karena Sebagian yang tinggal Di sini Orang-orang yang telah Hidupnya akan berakhir Menjadi hantu Dan kembali hidup Di wilayah ini Menyata Itulah yang terjadi Dan Pada akhirnya Di tahun 91 Datuk meninggal dunia Anak Istri Datuk Akhirnya pun Meninggalkan Tempat tersebut Karena di sana Udah Nggak ada Siapa-siapa lagi Akhirnya mereka keluar Dari wilayah tersebut Dan Sampai hari ini Wilayah itu Tidak ada yang Menempati Hanya ada Bekas Sebuah Dermaga Yang tak Beroperasional Karena Nggak ada yang sanggup Untuk Mengoperasionalkan Dermaga tersebut Nggak ada yang sanggup Untuk melakukan Aktivitas di sana Karena Banyaknya Gangguan-gangguan Dari sosok Makhluk gaib Yang Dikenal Atau yang disebut Sebagai hantu Arwah Seseorang yang Telah meninggal dunia Nah Pada masa itu Nggak ada yang mengetahui Arwah-arwah Yang gentayangan di sana Apakah masih Ini Arwah-arwah Dari keluarga Dato Atau Arwah-arwah Yang datang Ke sana Karena tempat itu Memiliki Daya tarik energi Yang kuat sekali Untuk Sesuatu yang Mistis Dato Dato sudah meninggal dunia Tak ada lagi Yang dapat menjelaskan Situasi keadaan Yang ada di sana Dan sampai hari ini Hanya sebagian kecil Masyarakat warga Yang ada di sekitaran Pelabuhan itu Yang tahu Asal usul Sejarah wilayah Tersebut Nama lubuk hantu Sudah lama Tak disebut lagi Warga-warga Yang tahu pun Nggak mau Mengingat Sejarah Atau Apa Istilah Lubuk hantu Untuk Penyebutan Wilayah tersebut Dan sampai hari ini Menjadi sebuah misteri Kenapa Kok Keluarga Dato ini Meninggalnya Getayangan semua Apakah ini sebuah kutukan Atau Ada sesuatu yang lain Semua itu Masih menjadi misteri Sampai hari ini Apapun itu Ini Sudah berlalu Ini tinggal Kenangan Dan menjadi Sejarah Jadi itulah Ya Lubuk hantu Cerita misteri Yang ada di Jambi Yang cukup mengerikan Sebenarnya banyak Bukan Pak Yono Saja yang mengalami Hal tersebut Banyak Masih banyak Warga-warga Yang mengalami Hal Serupa yang Dialami Pak Yono Bahkan Warga transmigrasi Yang menempati Wilayah tersebut Ada dua Atau tiga orang Yang hilang Secara misteri Sampai hari ini Tidak dapat ditemukan Dan dipercaya Mereka ini Dibawa masuk Kedalam Alam gaib Oleh Arwah-arwah Atau Penghuni-penghuni Gayup Yang ada Di Lubuk hantu Nah Jadi Next Saya akan cari Tahu lagi Apa sih Sebenarnya Penyebab Keluarga Dari Datu ini Meninggalnya Semua itu Kita yang jadi Hantu Kalau dapat nanti Insya Allah akan Saya bagikan Kepada sahabat-sahabat Semua Jadi Sampai disini dulu Kisah dari Lubuk hantu Saya tidak janji Kalau ini akan Bersambung Namun Kalau dapat Ceritanya Akan saya Kembali Sampaikan Untuk Sahabat-sahabat Semua Jadi Mohon maaf Jika ada salah kata Salah ucap Dalam penyampaian kisah ini Saya Riuwijaya Wabilai Tafikul Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semua kisah Misteri Sub indo by broth3rmax